Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Ketua DPD dari 34 provinsi Mendatangi kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham AHY menyerahkan laporan perbuatan melawan hukum Atas penyelenggaraan KLB Deliserdak Laporan ini juga untuk menegaskan Keabsahan kepengurusan Demokrat Di bawah pimpinan AHY Lima box berisi dokumen Dan bukti pun diserahkan sebagai lampiran Dari laporan itu Usaha dari kantor Kemenkumham AHY dan jajarannya lanjut menyerahkan Berkas yang sama ke Komisi Pemilihan Umum Dalam audiensi selama Satu jam bersama pimpinan dan komisioner KPU menegaskan bahwa Surat keterangan dan verifikasi Partai Demokrat Yang ada di KPU Masih mengakui jika AHY Masih Ketua Partai Demokrat Tak sampai disitu Setelah menemui jajaran pimpinan KPU AHY kemudian mendatangi kantor Menkopol Hukum Dan bertemu langsung dengan Menkopol Hukum Mahfud MD Sore harinya AHY kemudian kembali Menggelar konferensi pers Di hadapan awak media Dalam konferensi pers itu AHY menghadirkan rekaman pernyataan Salah satu peserta KLBD di Serdang Yang mengaku hadir Karena diiming-imingi uang Dalam jumlah besar Saya ikut Karena diiming-imingi ini uang besar 100 juta Yang pertama Kalau sudah tiba di lokasi Akan mendapatkan 25% Dari 100 juta Yaitu 25 juta Selesai KLB Akan mendapatkan Sisanya yaitu 75 juta Tapi nyatanya Kita cuma dapat uang 5 juta Yang menjadi Rancu dalam Proses KLB ini Yaitu pemilihan ketua umum Pemilihan ketua umum Dalam proses KLB ini Secara voting Ketika Ditanya Siapa yang Akan dipercayakan Untuk menjadi ketu Para peserta berteriak Pak Muldoko Ditanya lagi Siapa lagi Yang bisa menjadi calon ketua umum Para peserta juga Berteriak Pak Marjuki Ali Dicatat oleh Pimpinan sidang Dalam hal ini Pak Joni Alen Setelah mendapatkan Dua nama Untuk menjadi calon ketua umum Pak Joni Alen Langsung teriak Ke peserta Yang mendukung Pak Muldoko Mana Semua berdiri Angkat tangan ke atas Ya kita pilih Pak Muldoko Siapa yang memilih Pak Marjuki Ali Berdiri lagi peserta Angkat tangan Kita pilih Pak Marjuki Ali Tiba-tiba Pak Joni Alen Langsung Mengetuk palu Bahwa yang terpilih Ketua umum Dalam kongres Luar biasa ini Adalah Pak Muldoko Yang sementara Pak Muldoko ini Tidak ada di tempat Sewara Tidak ada di tempat KLB Dalam pernyataan penutupnya AHI menegaskan Bahwa dirinya Menghormati Muldoko Sebagai sesama Prajuri TNI Terhadap KSP Muldoko Secara pribadi Saya tidak ada masalah Dengan beliau Tapi jujur Yang membuat Saya kecewa Karena suka Atau tidak suka Beliau terlibat Dalam gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat Tetapi Sebagai manusia biasa Tentu kita semua Ada kurang Dan salah Salahnya Untuk itu Apabila beliau Menyadari Kekeliruannya Saya pribadi Tentu Memaafkannya Sebagai mantan Prajurit Dan beliau Mantan Panglima Saya tetap Hormat Itulah tradisi Keprajuritan Yang kami junjung Tinggi di militer Once a soldier Always a soldier Tim Liputan Kompas TV Sementara itu Jajaran Demokrat Di bawah Kepimpinan Muldoko Diagendakan Datang Ke kantor Kementerian Hukum Dan hak asasi Manusia hari ini Kedatangan Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Ini disebut Akan menyerahkan ADART Partai yang baru Hasil KLB Deli Serdang Informasi selengkapnya Kita segera bergabung Dengan jurnalist Kompas TV Diana Valencia Dari kantor Kemenkumham Jakarta Diana Kapan jajaran Demokrat Kubu Kongres luar biasa Deli Serdang akan datang Dan benarkah akan membawa ADART yang baru Juno hingga siang ini Memasuki sekitar pukul 12 Kami masih menanti Konfirmasi Dari Kubu Demokrat KLB Deli Serdang Kapan sekiranya Waktu kepastiannya Akan datang Ke kantor Kementerian Hukum Dan juga HAM Karena apabila Kita berdasar Pada konfirmasi kami Pada kemarin malam Kepada sejumlah Inisiator KLB Deli Serdang Yakni Hengki Luntungan Yang juga merupakan Kader senior Partai Demokrat Yang menyebutkan Rencana memang hari ini Ini akan datang Tapi ketika kami Konfirmasi Pagi jelang siang tadi Ini Kedatangannya masih Dipertanyakan Karena jam pastinya Belum ada Dan meminta Teman-teman media Untuk datang Di agenda Konferensi pers Yang diselenggarakan Di salah satu restoran Di Bilangan Kuningan Sekitar pukul Setengah Tiga siang nanti Begitu Sehingga Hingga saat ini Memang belum ada Konfirmasi Begitu Juno Dan Tapi Kalau misalnya KLB Demokrat Kubu Deli Serdang Ini belum diketahui Kapan kepastian datang Ke kantor Kemenkumham Lain halnya Dengan kubu Demokrat Ahaye Tadi juga Anda sempat menyebutkan Bahwa Kubu Agus Harimurti Yudhono Ini sudah datang Kemarin Begitu Ke kantor Kemenkumham Dan menyebutkan Dan menyatakan Dan memberikan Ada sekitar Sepuluh berkas Dan diberikan Dalam lima kontenat plastik Yang isinya Memang merupakan AD ART Partai Kronologis Perpecahan Ataupun Konflik Ini bisa terjadi Sampai dengan Bukti-bukti Yang menyebutkan Bahwa KLB Demokrat Yang diselenggarakan Di Deli Serdang Pada lima Maret lalu ini Tidak sah Begitu Setidaknya ada Tiga alasan Sebenarnya Kenapa Kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhono Ini datang ke kantor Kemenkumham Dan menyebut bahwa KLB ini tidak sah Begitu Yang pertama Menurut AD ART 2020 Ini KLB Ataupun Kongres Luar biasa Bisa diselenggarakan Apabila disetujui Didukung Dan dihadiri Oleh minimal Dua per tiga Ketua DPD Dan minimal Setengah Dari total Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ataupun DPC Serta Jika ingin Menyelenggarakan KLB Maka harus Mengantongi izin Dari Majelis Tinggi Partai Yang saat ini Diketua oleh Susilo Bambang Yudhono Dari tiga ketentuan Yang tercantum Dalam AD ART 2020 Kongres luar biasa Di Deli Serdang Ini tidak memenuhi Tiga syarat tersebut Sehingga Kubu Agus Harimurti Yudhono Menyebutkan bahwa Ini tidak sah begitu Dan juga ada Pertentangan masalah jumlah Kalau tadi disebutkan Bahwa minimalnya Harus ada setengah Ketua DPC Yang hadir Kalau kubu seberang Alias kubu Demokrat Deli Serdang Ataupun bisa kita katakan Kubu Muldoko Begitu Mengklaim bahwa Sudah ada 387 Ketua DPC Yang hadir Ini artinya Sudah lebih dari 75% Ketua DPC Yang hadir Sementara Kalau ada pernyataan Kubu Agus Harimurti Yudhono Ataupun AHY Begitu Ini hanya 34 Ketua DPC Karena sisanya ini Memang pernah menjabat Sebagai Ketua DPC Tapi ketika KLB Ini berlangsung Ini Sudah tidak menjabat Lagi sebagai KLB Sehingga Hanya 34 Yang menjabat Sebagai Ketua DPC Sehingga hanya 7% Begitu Dari total Ketua DPC Sehingga memang Dinyatakan tidak sah Perlu diketahui juga Juno dan juga saudara Kasus Ataupun konflik ini Begitu Bermula ketika Februari lalu Ketika Anak pertama dari Susilo Bambang Yudhono Agus Harimurti Yudhono Ini menyebutkan Adanya upaya Pengambil Alihan kekuasaan Partai Dan melibatkan Sejumlah kader senior Partai Mantan kader Sampai dengan Satu orang Dilingkup kekuasaan Istana Begitu Kemudian Santar Bredar Dan puncaknya Pada 5 Maret kemarin Ketika tiba-tiba Diselenggarakanlah Kongres luar biasa Di Deli Serdang Dan Hasilnya Ini memilih Muldoko Dan informasinya Hingga kini Juno Belum ada kepastian Kapan KLB Demokrat Deli Serdang Ini akan Hadir Ataupun Membawa ADART Dan kepengurusan Partai Baru Hasil KLB Di Deli Serdang Tapi yang pasti Nantinya Akan ada Pernyataan Yang disampaikan Di agenda Konferensi pers Yang berlangsung Di setengah 3 menit Kita tentu akan Nantikan Juno Terima kasih Atas laporan Anda Terkait dengan Kisru Internal Partai Demokrat Antara kubu Ahaya Dengan kubu Muldoko Hasil KLB Deli Serdang Informasinya Siang hari ini Kubu KLB Deli Serdang Akan menyerahkan ADRT Ke Kemenkungham Terima kasih Rekan Diana Valencia Dari Gedung Kemenkungham Jakarta